Aksi mantan caleg buang sampah di kantor Bupati Kuningan bawah roda tiga, kesal lingkungannya bau busuk. Viral aksi mantan caleg buang sampah di kantor Bupati Kuningan bawah roda tiga, ia kesal lingkungannya bau busuk. Seorang pria di Kuningan, Jawa Barat Tengah viral karena nekat membuang sampah di kantor Bupati Kuningan. Peristiwa itu terjadi Sabtu, 28 September 2024, siang sekitar pukul 11. Nol dan videonya pun viral di sejumlah sosial media. Dalam video viral terlihat pria itu membawa motor roda tiga berisi sampah dan kemudian menumpahkannya di kantor Bupati Kuningan. Setelah itu, pria itu mengungkapkan kekecewaannya terhadap dinas lingkungan hidup yang membiarkan sampah terus menggunung di sekitar tempat tinggalnya dan menyebabkan muncul bau busuk. Sudah kami koordinasi ke dinas lingkungan hidup agar sampah yang menggunung di kawasan Kelurahan Cipari ini diangkut. Sebab, banyaknya sampah ini mengeluarkan bau tak sedap di kerubuti lalat. Ujarnya dikutip tribun dashmedan.com dari Banjarmasin Posko ID. Dalam video berdurasi 1 menit 15 detik, sejumlah petugas Satpol PP Kuningan menghampiri dan minta kejelasan tindakan warga tersebut. Namun pria ini menanggapinya dengan nada marah-marah. Keluar, Cipari buka tempat sampah. Sudah berkali-kali koordinasi sampah minta diangkut, dikata pria-pria yang belakangan diketahui sebagai warga Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kuningan. Belakangan diketahui bahwa pria ini bernama Atang, yang merupakan seorang mantan calon anggota legislatif, Calek. Ia sengaja membawa kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah dari lokasi pembuangan sampah yang berada di kawasan tempat tinggalnya di Kelurahan Cipari.